Ini jelas perlu kita kalifikasikan sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan bahwasannya alternatif pilihannya menempatkan calon presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini. Keberhasilan yang sedang dan telah dicapai sampai hari ini. Jadi kalau ini diputar sedemikai rupa, dinyatakan bahwa saya ini ada upaya yang sistemik untuk menyatakan menjegal jalannya pembangunan di bawah pemimpinan presiden Jokowi. Saya pikir yang paling siap berhadapan dengan semua kelompok yang ada itu adalah Nasdem. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Kita tetap dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada. Itu tekat kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan. Pragmatis mata-mata. Tidak. Kita mempunyai dignity. Kita punya pride dan harga diri kita. Kita punya keyakinan diri kita. Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan presiden Jokowi. Bola ini ada di tangan.